Bersambung 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 Takkan pernah Ada yang lain Di sisi Segena jiwa Hanya Tidak Dan takkan mungkin Ada yang lain Di sisi Ku ingin kau di sini Kepiskan sepiku Samamu Hany 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 Semangat ya latihannya Hany Hai Sampai ketemu di Serasa Radam Sama aku mali ini Di Sportarium UMG Yogyakarta Setelah tanggal 27 Oktober 2022 So see you semuanya Hai Saya Rizky Febian Jangan lupa datang ke acara Serasa Nadam Anak-anak untuk Oktober 2022 Yang lebih tepatnya hari Sportarium UMG Sampai ketemu di sana kita Perjalanan Asmara Rizky Febian dan Mahalini Raharja Kian romantis Tapi bukan rokok makan gratis ya Hehehe 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 Hal tersebut Otomatis membuat Oknum yang tak menyukai hubungan dan karyanya Kian kebingungan mencari salah untuk menterornya Hmm Dasar Rizky Febian yang perform di Bandar Lampung kemarin Dan hari ini adalah jadwal menggungnya bersama Mahalini Raharja di Yogyakarta Memilih tak langsung terbang ke Yogyakarta Melainkan bertolak ke Jakarta dulu Sembari menunggu Mahalini Dan berangkat berangkat ke Yogyakarta Hehehe Hehehe Terima kasih Hal tersebut terlihat dari rute penerbangan kru Air Vibus Musik yang terbang ke CGK atau Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta lalu kemudian berangkat berjamaah ke Yogyakarta Alhamdulillah pada siang tadi mereka sudah tiba bersama para kru Air Vibus Musik dan langsung menuju hotel tempat mereka istirahat sejenak Rizky Febian dan Mahalini akan menghibur masyarakat Jogjadang sekitarnya dalam event bergensi bernama Serasa Nadar yang akan dilaksanakan di Sportarium Umi Yogyakarta Sedikitnya ada 5 artis ibu kota yang akan memerihakan festival ini dan Rizky Febian dijadwalkan akan tampil 1 jam malam ini mulai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Selanjutnya giliran Mahalini sang kekasih dengan durasi yang sama 1 jam mulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Namun tak menutup kemungkinan akan ada surprise yang dipersembahkan pada para penonton saat perform mereka malam sebentar Apakah Mahalini yang akan naik menyamperin panggungnya Rizky Febian atau sebaliknya? Kita lihat saja malam sebentar akan ada apa yang mereka bagikan Ada pun tempat konser Rizky Febian dan Mahalini Raharja ini berkapasitas 5.000 penonton Jadi bisa dibayangkan begitu sangat meriah dan spektakulernya malam sebentar saat penampilan kedua pasangan yang pada 7 November mendatang ini sudah memasuki usia 9 bulan perjalanan cintanya Apalagi kalau diberi bumbu keromantisan di atas panggungnya Bisa dipastikan banyak para penonton saat pulang ke rumah kian romantis para pasangannya Halo teman-teman pesan Rada Kemarin tuh banyak banget yang naik tiket OTS ada atau enggak Nah kita lagi adik tiket OTS di sebelah kanan Sportorium UMY Jangan sampai habisan ya Karena banyak banget keminatnya Nah disini juga ada jualan leminresal Dengan harga berapa mas? 5.000 anca mas Oke jangan lupa dibeli ya enggak sih Ada stand kopi nih Bagi teman-teman yang biar gak kantuk Atau pecinta kopi cocok banget sih ya enggak sih Jangan lupa dibeli Buat teman-teman yang pengen dokterin tiket Kakak-kakaknya masih semangat banget lindungin kalian Ya gak sih? Betul Barang dokter aja ya Kasih ilang banget nih Depan skolor yun See you Kita bakal menyusuri bagian best stand yang ada di Sresenada Yuk kita lihat apa aja sih jualannya Berbagai macam dan enak-enak pastinya Makanan Makanan minuman Minuman Makanan Makanan Minuman Minuman lagi Dan masih banyak yang lainnya Terus ikuti youtube channel berbagi cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi terbaru dari para pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini Yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih 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 Terima kasih